UB atau apa? Sudah memasukinya tahapan pemilihan wali kota, Pilek dan Pilpres, membuat Panitia Pengawas Pemilu terus mempersiapkan calon-calon pengawasnya di tingkat kecamatan. Selain menyaring calon Panuas Cam dalam tes ujian tertulis beberapa waktu lalu, kini giliran puluhan calon anggota Panuas Cam yang tersisa mulai diuji tes wawancara. Dalam ujian kali ini, calon Panuas Cam sekota Gorontalo menisakan 58 orang. Ada beberapa hal yang bakal diujikan mulai dari penguasaan perundang-undangan pemilu, wawasan dan penguasaan wilayah hingga kemantapan komunikasi. Jadi salah satu pertimbangan agar kami kita hanya dapat mendapatkan untuk oleh calon-calon Panuas Cam yang berintegritas profesional dapat bekerja keras karena beban yang kita hadapi itu sangat demikian luar biasa. Selain melibatkan tim seleksi dari Panuas kota Gorontalo, seleksi ini juga melibatkan tim independen dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Tes wawancara kali ini dimulai selama tiga hari sejak selasa hingga Kamis mendatang. Metode tes kali ini juga akan dibagi perkecamatan dan bakal memakan waktu 30 menit setiap orangnya. Kedepannya sebelum dikukuhkan, calon komisioner Wascam yang terpilih wajib menyertakan bebas narkoba dan kesehatan jiwa dari rumah sakit setempat. Ali Rajab, Mimosa TV, Mewartakan.